Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sufi A. Indonesia dengan NIM 1902-07043 Dari kelas 2A, program studi sarjana terapan Teknik pengendalian pencemaran lingkungan Politeknik Negeri Cilacap Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan mengenai alat instrumentasi Berupa AAS, binokuler mikroskop, dan multimedia mikroskop Yang pertama yaitu ada AAS atau Atomic Absorption Spectrometer Nah, untuk tipenya yaitu ada AA-7000 Fungsi dari AAS ini yaitu menganalisis kandungan logam yang ada pada sampel Termasuk logam berat maupun logam yang ringan Contohnya yang biasa diukur menggunakan AAS ini yaitu kandungan AL atau aluminium, molybdenum atau MO, dan silika atau SI Pada AAS ini, metode yang digunakan yaitu metode absorpsi Absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas pada unsur tersebut Untuk spesifikasinya yaitu dengan nomor katalog Ada AA-7000 dengan ukuran 70 x 58,8 x 71,4 cm Atau 27,5 x 23,1 x 28,1 inci Untuk aplikasi yang ada di dalam AAS yaitu ada FLAM atau Furnance Analysis Untuk panjang gelombangnya yaitu kisaran antara 185 sampai 900 nm Untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu ada Microsoft Windows Visa Business atau XP Professional Untuk kekuatannya yaitu Furnance 6000 VA Suhu untuk operasionalnya yaitu 10 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembaban 20 hingga 80% Untuk bobotnya yaitu seberat 75 kg dengan konfigurasi double beam Untuk jenis lampunya yaitu mode katoda berongga atau deuterium Atau lampu emisi gadis miring non-BGC atau BGC-D2-BGC-SR Vaporisasiannya menggunakan FLAM atau Grafit Furnance Untuk fitur keamanannya yaitu pemeriksaan kebocoran gas otomatis Pengalihan udara N2O otomatis Monitor api Monitor tekanan gas Monitor level tangki pembuangan Serta pemadaman api otomatis Untuk auto samplernya yaitu opsional Dan optiknya ada optical double beam Kemudian monochromator Pada umumnya prinsip kerja dari AAS ini hampir mirip dengan spektrofotometer UV-Vis Apabila spektrofotometer UV-Vis itu absorpsi radiasi dilakukan oleh molekul Namun pada AAS ini dilakukan oleh atom-atom bebas Untuk sampel yang akan dianalisis harus dalam bentuk larutan Apabila sampelnya masih dalam bentuk padatan Harus dilarutkan terlebih dahulu hingga cair Kemudian sampel tersebut akan diuapkan dengan FLAM atau Grafit Furnance Yang dinamakan dengan proses disosiasi molekul untuk menghasilkan atom bebas dari unsur pada sampel tersebut Kemudian untuk cara menggunakan AAS dapat dilihat pada video berikut ini Hubungkan kabel power dengan sumber listrik Hidupkan blower Cara untuk mengecek apakah blower sudah hidup atau belum Kita gunakan kertas tisu yang didekatkan kepada lubang blower Apabila tisu tertarik atau naik ke atas Maka blower sudah hidup Hidupkan kompresor udara yang terdapat di dalam ruang gas Selanjutnya hidupkan juga gas asetilen Pada alat AAS Simatsu AA-7000 terdapat 6 soket lampu yang tersedia Pasang lampu katoda dari unsur yang akan kita analisis pada soket yang tersedia Selanjutnya hidupkan UPS dan AA-7000 Lalu tunggu hingga inisialisasi selesai Hidupkan CPU, monitor, serta printer Pada menu utama Windows ataupun di desktop Klik program AA Lalu akan muncul tampilan seperti berikut Selanjutnya kita klik gambar dari AAS yang terdapat pada tampilan tersebut Dan akan muncul tampilan seperti berikut Masukkan login ID yaitu admin Lalu klik OK Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut Kita pilih elemen selection lalu klik OK Kita pilih elemen yang akan kita analisis Dengan menggunakan pilihan elemen pada sebelah kiri atas Pilih Flame Continuous untuk memilih menu Flame Lalu klik OK Dan akan muncul tampilan seperti berikut Klik Next Sebanyak 3 kali Dan akan muncul kotak dialog Do you wish to connect it? Kita klik Yes Biarkan alat melakukan pengecekan secara otomatis Lalu lakukan purging acetylene sebanyak 5 kali ulangan Setelah purging acetylene sebanyak 5 kali ulangan dilakukan Lakukan purging air sebanyak 1 kali Pada saat permintaan drain sensor check muncul Jika belum expire Pilih No Pilih No jika kita tidak menggunakan gas N2O Selanjutnya akan muncul daftar kelengkapan instrumen Checklist kotak parameter yang telah di-check Lalu klik OK Pilih Lame Mode dan soket lampu yang digunakan Dengan memasukkan nomor soket di mana lampu yang akan kita gunakan berada Checklist Lame On untuk menghidupkan lampu Tunggu beberapa saat hingga status ready Selanjutnya klik Line Search Check sinar radiasi dari lampu katoda Pastikan posisi sinar tepat berada pada bagian tengah kartu Dan tepat berada di atas garis burner Pada kolom action Isi setiap baris dengan standar dan sampel Sesuai dengan jumlah yang akan kita ukur Sample ditandai dengan huruf UNK atau unknown Isi kolom sampel ID Sesuai dengan keinginan kita Seperti standar 1, standar 2 Atau sampel 1, sampel 2, dan seterusnya Isi True Value dengan konsentrasi standar Sesuai dengan standar yang kita gunakan Misalkan kita menggunakan standar 0 mg per liter 1 mg per liter Dan selanjutnya Lalu tekan tombol Burge Dan tombol Ignite Pada alat secara bersamaan Untuk menyalakan api Tahan tombol hingga nyala api muncul Setelah api menyala Sampling Tube tidak boleh terlalu lama dibiarkan di udara terbuka Maka celupkan sampling tube ke dalam aqua desk Dan tekan tombol Auto Zero pada program Lalu selanjutnya Celupkan sampling tube kelarutan standar dari yang terkecil Sesuai dengan deret dan pengaturan yang telah kita buat Klik Start Lalu tunggu hingga pengukuran selesai Yaitu ditandai dengan indikator berwarna biru hilang Lanjutkan pengukuran larutan standar dan sampel hingga selesai Lalu selanjutnya akan muncul kurva kalibrasi Dapat dilihat persamaan regresi yang kita dapatkan Serta nilai R dari deret standar yang telah kita ukur Setelah melakukan pengukuran Matikan api flame dengan menekan tombol extinguish pada alat tanpa ditahan Lalu matikan lampu Caranya yaitu Klik instrumen pada bagian atas Lalu pilih lem status Lalu akan muncul tampilan berikut Hilangkan tanda checklist pada kotak lem Lem status Lalu klik OK Untuk menyimpan data pengukuran Klik file Save as Lalu ketik nama file Selanjutnya klik Save Lepasih kita akan mematikan alat Caranya yaitu Klik instrumen pada bagian atas program Lalu hilangkan tanda checklist pada bagian Connect Tunggu status berubah menjadi Ready Lalu klik Close Matikan PC Dimulai dari monitor Lalu selanjutnya matikan CPU Setelah PC mati Kita matikan alat AAS Dan UPS Selanjutnya kita cabut stop kontak dari sumber listrik Sampai jumpa dari sumber listrik Lalu selanjutnya kita akan mempunyai Sampai jumpa dari sumber listrik Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita matikan kompresor dan gas asetilane pada ruang gas Dimulai dari menutup gas asetilane Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita matikan kompresor dengan menekan tombol merah pada stop kontak Dan jangan lupa untuk membuang udara dari kompresor dengan membuka baut pada bagian bawah kompresor Untuk instrumen yang kedua yaitu ada binopuler mikroskop Nah tipe dari binopuler mikroskop yang saya ambil yaitu mikroskop binokuler Olympus CX23 Mikroskop ini digolongkan ke dalam mikroskop cahaya Fungsi dari mikroskop binokuler Olympus yaitu memperlihatkan atau memperbesar bagian dalam sel yang sedang diamati Untuk spesifikasinya yaitu materialnya dengan aluminium di casting dengan frame logam Sistem optik yaitu sistem optik infinity Dengan sistem pencahayaan menggunakan LED atau light emitting diode Dengan konsumsi daya sebesar 0,5 watt Untuk lensa objektifnya menggunakan plat akromat antifungus strip 4X dengan NA 0,10 W.D dengan 27,8 mm Kemudian lensa okulernya pembesarannya sekitar 10 kali sama dengan 20 antifungus Untuk tabung pengamatannya yaitu berupa binokuler yang dapat digerakkan dengan jarak antara okuler 48 sampai 75 mm Untuk meja objeknya mechanical fixed stake dengan penjepit specimen Untuk gerakan penjepit sekitar 76 mm untuk arah X x 30 mm pada arah Y Dimensinya yaitu sebesar 198 x 258 x 384 Untuk powernya yaitu AC Penggunaan mikroskop Letakkan mikroskop pada permukaan yang datar Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga listrik Tekan tombol saklar pada posisi menyala Atur pencahayaan Letakkan spesimen pada state Atur letak spesimen Geser pemutar lensa objektif Pilihlah mulai dari perbesaran lemah Fokuskan spesimen Atur ketinggian meja pengamat dengan mengatur makrometer Atur fokus spesimen dengan mengatur mikrometer Sampai gambar terlihat jelas Geser pengatur iris diafragma Hal ini bertujuan mengatur banyaknya cahaya yang masuk Amati spesimen Atur kembali pemutar lensa objektif Ulangi tahap demi tahap untuk mendapatkan hasil terbaik gambaran spesimen yang diharapkan Untuk penggunaan lensa objektif 100 kali Gunakan minyak imersi Teteskan minyak imersi pada spesimen Geser pemutar lensa objektif pada perbesaran 100 kali Atur fokus spesimen menggunakan mikrometer Amati spesimen Pasca penggunaan mikroskop Setelah penggunaan mikroskop Turunkan pengatur makrometer Bersihkan lensa objektif menggunakan tisu lensa Usahakan tangan tidak memegang lensa Ambil spesimen dari meja pengamatan Tempatkan lensa objektif perbesaran lemah pada posisi di atas kondensor Bersihkan frame dan bagian lain menggunakan tisu lensa Atur intensitas cahaya sampai minimal Tekan tombol saklar pada posisi mati Untuk instrumen yang ketiga ini Ada multimedia mikroskop Dengan tipe mikroskop CX33 Olympus Multimedia Multimedia mikroskop berfungsi Untuk menampilkan hasil pengamatan pada mikroskop Ke layar yang lebih lebar Berupa TV, monitor, laptop, ataupun HP Kemudian untuk cara kerja Dari multimedia mikroskop ini Sebenarnya sama dengan mikroskop lainnya Hanya saja yang membedakan Pada multimedia mikroskop ini Gambar diteruskan ke layar yang lebih lebar Sehingga dapat diamati secara bersama-sama Kemudian untuk spesifikasinya Dengan pada kepala okulernya Ada trinokuler dengan kemiringan 30 Dan dapat diputar 360 derajat Untuk lensa okulernya Yaitu VOV 10x per 20mm Untuk nose piece-nya Yaitu terbalik 4x lipat Lensa objektifnya Akromat 4x, 10x, 40x Dan 100x Untuk tahapnya Untuk tahapnya yaitu Ada tahap mekanis reckless Dengan disertai dengan fokus kasar Dan fokus halus Untuk kondensor Berupa NA 1,25 Garis miring W.D 4x-100x Sedangkan penyetelannya Interpupilari 48-75mm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan kabel yang Setelah kita pastikan Kehubungan dengan Telepastrik Kita bisa menyalakan Setelah kita lihat Terhubung Ada tampilan Di monitor kita Kita bisa memilih Repelat apa yang akan di sana disini kita ada letak, seperti kita letakkan di perinja seperti ini kita abun sampai masukkan lombor pemasangan nah, selesai bisa dilihat namunnya alatrak untuk tulisan yang terpuliskan dari buatan di kotor dengan perbesaran 40 kita bisa mengandangnya dengan perbesaran yang lain dengan membeli dengan objek setiap saya coba dibeli berbesar kita bisa dilihat kita bisa dilihat kalau lebih jelas lebih jelas yang lebih jelas yang terpuliskan yang terdapat dengan menggunakan prosok seperti ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuknya mudah di dan sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati